Berkendara dalam kondisi yang lelah dan mengantuk dapat membahayakan keselamatan bahkan pengendara lain, seperti halnya yang dialami oleh Indro, warga Ngadirican, Kecamatan Peringkuku. Jumat siang, mobil yang dikendarainya keluar jalur hingga ke dalam parit. Kerugian akibat kejadian tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah mobil Datsun Go Plus dengan nopol AE1694XP yang dikemudikan Indro, warga desa Ngadirican, Kecamatan Peringkuku Kepacitan terlibat kecelakaan tunggal di lingkungan pojok, Kelurahan Situarjo, Pacitan, Jumat siang tadi. Kecelakaan terjadi karena sopir diduga mengantuk, sehingga mobil hilang kendali dan menabrak piang telpon kemudian masuk parit. Kejelakaan bermula saat Indro berjalan dari Ngadirican menuju keurahan Plosopacitan seorang diri. Karena kondisi lelah dan mengantuk, ia hilang kendali dan keluar jalur. Meruntung saat kejadian, kondisi lalu lintas dalam keadaan sepi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, kondisi bodi mobil bagian depan ringsek akibat banturan keras. Ngantuk. Yang jelas ngantuk. Dari mana Pak, perjalanan Pak? Dari Ngadirican Peringkuku. Mau? Mau ke Plosop. Mau ke Plosop. Terus bawa apa Pak? Gak bawa apa-apa, cuma sendiri. Saya sendiri kurang tahu. Ya mungkin loh, kan dari arah utara, ya otomatis ya saking keenak-keenaknya pengantuk dan tahu, ya langsung menanyang ke sini. Langsung masuk parit ini ya? Kan seharusnya lewat Timur Marka. Ini keluar jalur berarti ya? Ya, sampai ke sini. Ya, kelasnya ke sini. Proses evakuasi dilakukan warga sekitar. Warga bersama-sama mengangkat bodi mobil dari dalam parit. Meski tidak merangkut korban jiwa, namun kerugian akibat kecelakaan ini mencapai puluhan juta rupiah. Renggi Antika, laporkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Pacitan Vision Official agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar pacitan.